Ketua Umum Gerindra Prabowo Supianto dan Ketua Umum DPP PKB Guhaimin Iskandar diagendakan menggelar pertemuan empat mata. Pertemuan empat mata itu diagendakan di sela peresmian Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra PKB pada Senin 23 Januari hari ini. Hadirnya Sekretaris Bersama itu juga dinilai jadi penanda seriusnya kerjasama politik kedua partai. Hal ini diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Saipul Huda. Ia berharap pertemuan dua pimpinan partai akan memberikan hasil maju terkait kerjasama politik Gerindra PKB dalam pemilu 2024. Ujarnya dilansir dari tribunews.com. Sekber ini akan menjadi pusat aktivitas kerjasama politik dari kedua partai. Huda mengatakan kerjasama politik Gerindra dan PKB secara subtantif hampir tidak menemui kendala. Dua partai ini secara ideologis saling melengkapi. Bentuk kerjasama telah disepakati dalam pihak gam deklarasi. Hingga komunikasi intensif antara dua belah pihak terus dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini tinggal satu kesepakatan mengenai siapa figur calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kedua belah pihak dalam pemilu 2024. Huda berharap pertemuan empat mata Cak Imin dan Prabowo akan membicarakan persoalan tersebut. Sebab dua figur itulah yang berdasarkan pihak gam koalisi mempunyai otoritas untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Gerindra dan PKB dalam pemilu 2024. Selain pertemuan empat mata antara Cak Imin dan Prabowo, lanjut Huda agenda lain yang cukup penting adalah penyampaian hasil ejitima ulama Nusantara ke pihak Gerindra. Hasil ejitima ulama Nusantara ini penting karena berisi beberapa amanat para kiai terkait pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!